Halo bos jumpa lagi dengan channel Umar Pasa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara mempensilkan celana kerja wanita ya jadi celana kerja ini bagian atasnya itu semi-semi seperti training tetapi bahannya juga kayak legging jadi ini bahan sepandek semurni dia bisa molar sampai dua tiga kali lipat Oke langsung saja bos ya yang pertama kita ukur dulu panjangnya nah biasanya kalau pakai hekel kerjanya itu berada di atas mata kaki motongnya Oke kalau pakai yang sepatu trepes biasanya berada di bawah mata kaki berikutnya kita ukur lingkar kaki bagian bawah ya di atas mata kaki kita bikin ketat enggak masalah ini bahannya sepandek bisa molor ya yang akan saya kecek kecilkan ini kebetulan ya di bagian pinggul paha kemudian lutut masih kebesaran sedikit setengah senti dan bagian bawah nanti kita kecilkan Oke langsung aja bos ya jahitan bagian bawah ini kita bongkar dulu depan dan belakang sepertinya ada pada gambar kemudian jahitan samping ini juga juga kita bongkar nah nanti bongkarnya itu tergantung kalau memotongnya kita 6 cm kita bongkar sampai 10 cm kalau 10 cm ya kita bongkar sampai sekitar 15 ke atas ya hanya saja bos ya cara potongnya ini antara depan dan belakang ini beda kalau yang depan ini kita kasih sisa 3 cm untuk lipatan sedangkan yang bagian belakang itu nanti kita kasih sisa sekitar 4 cm untuk lipatan ini bagian bagian belakang ya oke bos kita lanjut ya setelah dipotong kemudian bagian depan ini kita lipat dulu ya kita lipat ke belakang ya seperti apa melipat celana bagian bawah pada umumnya ya nah pada saat menjahit bahan spandek ini jangan kita tarik ya kita dorong sedikit boleh tapi sedikit saja ah nanti kalau kita tarik nanti hasilnya itu nanti akan berkelombang bos untuk menyiasati agar benang bagian bawah ini nanti tidak mudah putus karena bahannya molor kita pakai benang ukuran 20 per 2 gitu bos ya nah setelah bagian depan ini kita lipat kemudian kita langsung mempensilkan celana ya karena tadi di bagian paha sudah pas kemudian di bagian apa namanya lutut itu hanya kebesaran sedikit nanti bagian lutut itu kita ambil setengah cm saja ya sesuai kebutuhan lah berapa ukurannya jadi yang saya kerjakan ini bagian paha intinya sudah pas pasak juga sudah pas ya bagian lutut kita ambil sedikit nah cara menjahit apa namanya celana kerja wanita model ini bos ya kita harus perhatikan garis tengah kita tidak bisa mengambil hanya dari sisi luar ataupun sisi dalam saja tetapi kita ambil bagian sisi di dalam dan sisi luar agar supaya garis tengah nah supaya garis tengah ini tetap ada posisinya kalau bagian dalam kita ambil 2 cm maka bagian luarnya pun kita ambil 2 cm intinya adalah bahwa agar supaya garis tengah ini tetap berada pada posisi seperti aslinya ya oke seperti itu bos ya kita kita lihat eh apa videonya kita lihat secara teliti Oke bos setelah kita mendekati bagian bawah ini kita cermati ya cara melipat bagian yang yang belakang ya seperti yang ada pada video nah kita lipat setengah senti dulu ke apa namanya kedalam kemudian lipatan yang apa bagian belakang ini kita lipat ke atas Oke seperti yang ada pada video ya kita lipat ke atas kemudian kita jahit kita perhatikan betul ini ya jahit jahitannya jadi lipatan yang setengah senti yang ke atas itu nanti harus apa namanya berbanding lurus dengan jahitan yang bagian depan tadi bos jahitan lipatan bagian depan harus simetris Oke sekarang kita mengecilkan yang sisi luar yang sisi luar juga seperti itu caranya ya seperti ada video kita lipat setengah senti ke dalam kemudian kita lipat ke atas sampai pada apa namanya jahitan bagian depan kemudian kita jahit untuk lebih jelasnya tentang bagaimana membuat lipatan luar celana model ini silahkan tonton video saya yang lain bos ya Oke sekarang kita jahit yang sisi luar ya caranya sama saja setelah dijahit kemudian kita gunting ya kita gunting nah berikutnya setelah digunting kita obras setelah kita obras kemudian celana kita balik seperti yang ada pada video oke seperti ini bos ya berikutnya kita akan jahit bagian belakang jadi bagian belakang ini belum dijahit nah sekarang yang terakhir atau finishingnya adalah menjadi bagian belakang nah dari sini kita sudah bisa melihat hasil nah garis tengah ini tetap berada pada posisinya nggak geser kemana-mana karena tadi kita cara menguranginya dari kanan dan juga dari kiri dari sisi dalam dan juga dari sisi luar nah untuk menjahit bagian belakang ini jahitannya itu harus lurus dengan bagian jahitan bagian depannya simetris nah jadi bagian belakang ini agak lebar lipatannya makanya tadi di awal bagian belakang ini kita kasih 4 cm yang depan 3 cm Oke kita teruskan videonya oke ini dia hasilnya bos ya jadi ini tidak apa bergelombang juga tidak berkerut ya setelah ini setrika dengan panas atau temperatur yang sedang saja jangan panas karena ini bahannya sepandek saya ucapkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu berbagi pada teman ataupun saudara selamat menikmati